Ilmu Ulat Sutra Jilip 6 Mati, Tong Piao panik sekali. Dia segera menjatuhkan diri berlutut dan mementurkan kepalanya berkali-kali ke lantai. Budak tahu salah, harap Tong Chu membuka hati lebar-lebar. Selama 10 tahun ini, kau pernah menyapu daerah utara sampai bersih. Meraih kemenangan dalam pertarungan sebanyak 36 kali. Membela perguruan mati hidup. Jasamu juga tidak sedikit. Namun tahun terakhir ini, kau sudah tidak mempedulikan baktimu kepada Bu Tibun. Lebih banyak berfoya-foya. Memanjakan anak buah lemusilatmu tidak mengalami kemajuan. Tapi kali ini sungguh keterlaluan. Melihat jasamu pada tahun-tahun yang lalu, aku mengampunimu sekali lagi, kata Kong Sun Hang Dingin. Terima kasih, Tong Chu, wajah Tong Piao berseri-seri seketika. Dia langsung berdiri tegak. Hukuman mati dibatalkan, hukuman hidup tetap berlaku, kata Kong Sun Hang kembali. Tong Piao langsung menjatuhkan diri berlutut kembali. Mana bagian Cik Hoat? Tanya Kong Sun Hang. Dua laki-laki berpakaian putih keluar dari barisan dengan tergopoh-gopoh. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang dalam. Mereka juga menjatuhkan diri berlutut di samping majikannya. Kong Sun Hang melirik sinis. Putuskan telapak tangan sebelah kiri perintahnya. Baik, sahut salah satu dari kedua orang bagian Cik Hoat itu. Dia segera mengambil seutas tali dan mengikat pergelangan tangan Tong Piao. Laki-laki itu memejamkan metu, tidak berani melihat. Cik Hoat itu segera menarik sekuat tenaga. Tubuh Tong Piao ikut tertarik dan melayang di udara. Laki-laki berpakaian putih yang satunya segera mengeluarkan sebilah pisau dan sekali gerak, pergelangan tangan Tong Piao sudah terbacok putus. Tubuh Tong Piao mendarat ke lantai, dari pergelangan tangannya mengalir darah-darah sekali. Rasa sakitnya jangan dikatakan lagi. Namun dia tetap berusaha menjatuhkan diri berlutut di depan Kong Sun Hong. Terima kasih atas kebaikan Tong Chu yang tidak menjatuhkan hukuman mati, katanya terputus-putus. Melihat keadaan itu, Tok Ku Hong merasa tidak sampai hati. Dia memalingkan wajahnya ke arah lain. Kong Sun Hong masih tenang seperti semula. Cepat mundur bentaknya. Tong Piao baru berani merobek lengan bajunya dan membungkus lukanya itu. Dua orang laki-laki berpakaian putih segera menghampiri dan memapahnya dari kiri dan kanan. Mereka membawanya masuk ke dalam. Sisa anggota Bu Ti Bun yang masih berada dalam ruangan melihat kejadian itu dengan hati gentar. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara. Hu Tan Chu, wakil kepala cabang panggil Kong Sun Hong dengan suara lantang. Cubong di sini, sahut seorang laki-laki bertubuh tegap sembari berjalan keluar dari barisan anggota Bu Ti Bun. Dia segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Kong Sun Hong. Perintahkan dua orang untuk membawa Tong Piao ke kantor pusat. Rusan di sini sementara ini kau yang tangani. Tunggu perintah dari kantor pusat kata Kong Sun Hong. Baik mulai sekarang, perhatikan setiap orang yang keluar masuk kota ini. Apabila terlihat hal yang mencurigakan, segera lapor pada kantor pusat kata Kong Sun Hong. Baik Cubong membenturkan kepalanya sekali lagi. Tiba-tiba sebuah ingatan melintas di benak Toku Hong. Ada seseorang yang patut dicurigai. Dia berada di Singulong Kecan, penginapan Singulong, katanya. Orang itu, dia mengenakan pakaian putih. Tampaknya dari perguruan yang cukup terkemuka. Ada dua bocah yang melayaninya. Masing-masing membawa sebuah harpa dan pedang, tukas Kong Sun Hong. Kalian selidiki asal-usulnya Baik Cubong tentunya tidak berani membantah. Orang yang dimaksudkan Toku Hong adalah pemuda berpakaian putih itu. Mungkin hawa amarahnya masih belum lenyap semua. Tapi, pemuda berpakaian putih itu memang mencurigakan pada saat itu, pemuda berpakaian putih sedang duduk di dalam kamar penginapan. Di sampingnya hanya ada salah satu dari bocah pelayannya, Jipo. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, Lioan masuk ke dalam bersama seorang laki-laki setengah baya menggeser ke samping. Sinar mata pemuda itu beralih ke arah wajah Saul Laopan. Pandangannya dingin menusuk. Bagus sekali, katanya. Entah apa yang dapat aku bantu tanya laki-laki itu gugup. Aku ingin mencari sedikit berita darimu, kata Seng pemuda. Kalau aku memang tahu, pasti aku akan memberitahukan dengan senang hati, kemana perginya Godi Suang Siu, sepasang gadis cantik dari Godi tanya pemuda itu. Apa tampaknya Saul Laopan tidak mengerti sama sekali. Mereka adalah dua orang gadis yang menginap di sini pada bulan 6 tanggal 7. Yang satu Siting dan yang satunya lagi Shisan, Saul Laopan seakan teringat sesuatu. Wajahnya mulai berubah. Sejak menginap di Singulong Kekken ini, mereka tidak pernah terlihat lagi. Aku ingin tahu di mana sekarang mereka berada, kata pemuda tersebut dengan susah payah Saul Laopan menelan ludahnya. Aku, aku, kau adalah pemilik penginapan ini, mana mungkin tidak tahu aku tidak bisa mengatakannya, kata Saul Laopan panik. Keringat mulai membasai keningnya. Mengapa kalau aku mengatakannya dan mereka tahu, mereka pasti akan membunuh aku, pemuda itu tertawa dingin. Liu An dan Jitpo segera menghampiri laki-laki itu. Tangan masing-masing mencekal sebilah pedang pendek. Mereka mengancam leher Saul Laopan dari dua arah. Kalau kau tidak segera mengatakannya, maka kau akan mati saat ini juga kata pemuda itu ketus. Wajah Saul Laopan berubah hebat. Liu An dan Jitpo mendorongnya ke tembok. Hawa dingin yang memantul dari kedua belah pedang pendek itu terasa di leharnya. Aku, aku akan berbicara, katanya panik. Bagaimana keadaan mereka? Mereka sudah mati, wajah pemuda itu berubah sesaat. Sejenak kemudian dia tenang kembali. Bagaimana matinya Saul Laopan terlihat salah tingkah, di tangan orang-orang Buk Tibun. Mereka memperkosa dulu baru membunuh, wajah pemuda itu kelam sekali. Saul Laopan menarik napas panjang. Menurut cerita orang-orang, mereka yang lebih dulu menyalahi anggota Buk Tibun. Melihat kematian mereka yang demikian tragis, aku benar-benar tidak sampai hati. Tapi aku tidak berani berkata apa-apa. Terpaksa aku menguburkan mereka di taman belakang secara diam-diam. Malah peti mati mereka, aku juga yang membelikan, bawa aku ke sana. Kata pemuda itu sambil mengibaskan lengan bajunya. Jipo dan Liokan segera mengendurkan pisau mereka. Di taman belakang terdapat segerombolan semak-semak dan bunga-bunga. Bila semak-semak itu dikuahkan, maka terlihatlah dua buah kuburan. Pemuda berpakaian putih itu berdiri tegak di depannya. Sedikit suara pun tidak terdengar. Liokan dan Jipo terlihat sedih. Saul Laopan berdiri di samping mereka. Tangannya menumpup pada bahu seorang pelayan. Mengingat tragisnya kematian kedua gadis itu, perasaannya ikut terharu. Tiba-tiba terdengar suara bising dari arah luar taman. Puluhan manusia berpakaian hitam menyerbu masuk. Wietian Wei Toa, Jujit Fang Tiong seru orang yang bertindak sebagai pemimpin. Di belakang terlihat seorang manusia berpakaian hitam memanjat lewat tembok. Anggota Bu Tibun ada urusan di sini, harap orang yang tidak berkepentingan segera menyingkir teriaknya lantang. Mendengar teriakan itu, Saul Laopan dan pelayannya segera menyingkir dan mencari jalan keluar. Tapi pemimpin yang berteriak pertama-tama segera mengadangnya. Saul Laopan ada, ada apa-apakah di penginapanmu ini ada seorang pemuda berpakaian putih, kata-katanya belum selesai. Dia sudah melihat anak muda itu beserta Liokan dan Jipo yang berdiri di depan kuburan. Rupanya kalian ada di sini. Bagus memang bagus sekali sahut pemuda berpakaian putih dingin sinis. Hei, siapa kau? Ada keperluan apa kau datang ke tempat ini? Cepat katakan tanya manusia berpakaian hitam itu keras. Aku si Kuan. Kuan Tiong Liu, sahut pemuda berpakaian putih itu tenang. Kedatangan kami ke sini adalah untuk membunuh kalian. Ucapannya selesai, tangannya diulurkan, pedang Jipo cepat-cepat menyodorkan pedang kepada Cuan mudanya. Kuan Tiong Liu menyambut pedang itu dengan keyakinan penuh. Satupun jangan dibiarkan lolos perintahnya. Liokan dan Jipo saling lirik sekilas. Pedang pendek telah dihunus, tubuh keduanya segera mencelat dan menerjang ke depan. Manusia berpakaian hitam yang menjadi pemimpin meloncat mundur beberapa langkah. Hati-hati pesannya kepada anggota Bu Tibun yang lain. Kuan Tiong Liu berteriak lantang, tubuh dan pedangnya berubah menjadi segurat garis panjang, bayangan seperti pelangi meluncur ke depan. Manusia berpakaian hitam segera menghunus goloknya. Dia mundur dengan kalang kabut. Belum lagi goloknya sempat diangkat, dadanya sudah tertusuk pedang. Matanya mendelik lebar, mulutnya mengeluarkan jeritan ngeri. Seakan masih tidak percaya bahwa apa yang dialaminya sekarang adalah kenyataan. Kuan Tiong Liu segera menarik pedangnya kembali. Darah segar mengucur deras dari dada manusia berpakaian hitam itu. Sao Lao Pan yang melihat keadaan itu, segera jatuh tidak sadarkan diri. Kaki pelayan yang sedang memapahnya juga lemas seketika. Bersama dengan majikannya, mereka jatuh terkulai di atas tanah. Pedang Kuan Tiong Liu yang tadi dicabut segera menikam sekali lagi. Kembali seorang manusia berpakaian hitam roboh bermandikan darah. Tanpa membuang waktu, pedang yang tercabut kembali diputarkan. Dua orang manusia berpakaian hitam tertebas sekaligus menjadi dua belah. Pokoknya, setiap kali pedangnya bergerak, selalu ada korban yang jatuh. Mana pernah manusia berpakaian hitam itu melihat jurus pedang yang demikian cepat dan keji. Mereka menjerit lantang dan berlarian kalang kabut. Seorang manusia berpakaian hitam yang tadi berdiri di atas tembok paling cepat mengambil langkah seribu. Mana tahu baru sempat lari berapa langkah, punggungnya sudah terbacok dari belakang. Tangannya masih berusaha mencapai tembok, namun setelah berkelojotan berapa kali, tubuhnya melorot ke bawah dan melayanglah nyawanya. Kembali Kuan Tiong Liu menggerakkan pedangnya. Satu kali ke arah kanan dan satu kali lagi ke arah kiri. Dua manusia berpakaian hitam itu tidak sempat menghindar, mereka segera berubah menjadi mayat. Ilmu yang dimiliki pihak lawan sebenarnya terpaut terlalu jauh. Untuk menghadapi dua orang bocah seperti Liu An dan Jitpo saja mereka tidak sanggup, apalagi menghadapi Kuan Tiong Liu. Liu An dan Jitpo mengadang pintu keluar. Setiap manusia berpakaian hitam yang berniat melarikan diri, pasti menjadi korban pedang pendek mereka. Empat belas orang menerjang serentak, tidak sampai sepeminuman teh mereka semua menggeletak di tanah dengan jantung yang sudah berhenti berdetak. Tinggal seorang manusia berpakaian hitam yang mencoba menerobos halangan mereka. Melihat kematian teman-temannya, kakinya menjadi lemas, pedang di tangannya terlepas, dan tubuhnya menggeser lalu menyandar pada tembok taman. Pedang Kuan Tiong Liu tidak menikamnya. Dia hanya menggunakannya untuk mengancam manusia berpakaian hitam tersebut. Di mana markas kalian tanyanya garang. Tenggorokan itu mengeluarkan bunyi krok-krok, tampaknya setiap waktu akan semaput, tapi kenyataannya tidak. Di, di, suaranya tersendat-sendat dan gugup. Antarkan kami ke sana kata Kuan Tiong Liu. Manusia berpakaian hitam itu menganggukan kepalanya berulang kali. Liu An dan Jetpo segera maju ke depan dan mencekal manusia berpakaian hitam itu dari arah kiri dan kanan. Kuan Tiong Liu mengangkat pedangnya. Di bawah cahaya rembulan, darah menetes setitik demi setitik terlihat jelas. Sinar rembulan yang pucat, warna darah semerah api membara. Dari metu Kuan Tiong Liu juga terlihat hawa panas yang berkobar-kobar malam semakin larut. Lentera pada cabang 13 buti bun bersinar terang. Tok Ku Hang dan Kong Sun Hang sudah pergi. Hutan cucu Bong sedang menikmati arak bersama beberapa selir kesayangannya. Dia sudah menunggu begitu lama. Beberapa tahun sudah, sampai hari ini dia baru berhasil menguasai sepenuhnya cabang buti bun ini. Biar bagaimanapun, ini merupakan hal yang menyenangkan. Dia tidak berani ayal. Setelah Kong Sun Hang dan Tok Ku Hang meninggalkan tempat itu, dia segera menyuruh beberapa anak buahnya menyelidiki ke Sing Long Kek Ken. Kemudian dia memesan semejah hidangan dan arak mahal. Pada saat itu, dia sudah agak mabuk. Oleh karena itu, suara pertarungan dan jeritan di depan halaman juga tidak jelas terdengar olehnya. Orang-orang lainnya justru merasa ada yang kurang beres. Cu Lao Tua, tampaknya di luar ada yang berkelahi, kata salah seorang temannya. Cubong langsung mengebrak meja dengan marah. Siapa yang begitu berani? Seret ke dalam biar aku beri pelajaran baru saja perkataannya selesai, terdengar suara berak yang keras. Pintu besar ruangan itu hancur berantakan. Kuan Tiong Liu berdiri tegak di depan pintu. Perasaan mabuk Cubong lenyap seketika karena terkejut. Siapa bentaknya lantang? Kuan Tiong Liu dari Godipai, suara dan tubuh Kuan Tiong Liu sampai dalam waktu yang bersamaan. Pedangnya menyorotkan sinari yang menusuk mata. Cubong terkejut sekali. Tubuhnya segera berdiri tegak. Kret-kret, matanya membelalak melihat dua orang anak buahnya mandi darah karena tikaman pedang Kuan Tiong Liu. Ambil golok teriaknya lantang. Biasanya dia tidak pernah meninggalkan goloknya. Tapi sebagai seorang tancu, rasanya kurang berwibawa kalau tidak ada orang yang memegangi golok baginya. Siapa tahu orang yang memegangi goloknya kurang kuat minum arak, sekarang sudah menggeletak mabuk di kursi samping. Meskipun masih ada tersisa sedikit kesadarannya namun mulutnya susah mengeluarkan sepatah katapun. Cubong berteriak sekali lagi. Orang itu bangkit dengan susah payah dan akhirnya dapat juga mengeluarkan suara. Goloknya di sini, katanya sambil menyodorkan golok kepada Cubong. Cubong panik sekali. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menyambut golok tersebut. Belum sempat mencapai goloknya, orang yang memegangi golok itu sudah roboh bersimbah darah, golok pun terjatuh di atas tanah. Cubong semakin tegang. Dia membungkukan tubuhnya memungut golok itu. Sekali lagi terlihat sinar pedang berkelebat. Anak rambut di jidatnya terpapas putus. Sanggula rambutnya terlepas. Kuan Tiong Liu tidak memberinya kesempatan, pedangnya terus mengincar Cubong. Keringat sudah membasahi sekujur tubuh Cubong. Mabuknya sudah lenyap entah kemana. Dengan kalang kabut dia berusaha menggapai senjatanya. Akhirnya berhasil juga dia mendapatkan sebatang golok, namun sayang sekali, tangannya baru saja sempat meraih golok tersebut, pedang Kuan Tiong Liu sudah sampai di hadapannya. Dengan panik dia berusaha menghindar, tapi tidak keburu lagi. Pedang itu menebas dari keningnya ke bawah dagu. Para anggota Butibun yang melihat kematian Cubong menjadi kalang kabut. Mereka berusaha melarikan diri secepatnya. Liu An dan Jitpo sudah menunggu di depan pintu. Sedangkan di tempat itu hanya ada satu jalan keluar yaitu harus melewati tempat Liu An dan Jitpo berada. Meskipun usia kedua bocah itu masih muda belia, namun sabetan pedang mereka sama sekali tidak dapat dipandang ringan. Setiap musuh yang ada di hadapan mereka, roboh dalam sekejap mata. Demikian juga pedang Kuan Tiong Liu, gerakan pedangnya seperti sedang membelah semangka dan memotong sayuran saja. Sikapnya tenang sekali. Pakainya yang putih sudah penuh dengan bercak-bercak darah. Darah berhamburan di angkasa bagai bunga-bunga yang rontok di musimnya. Namun bagi orang-orang butih pun, bagaikan sebuah mimpi buruk yang berkepanjangan air hangat yang mengepulkan asap. Tong kayu yang berukuran besar. Tubuh Kuan Tiong Liu berendam di dalam tong kayu berisi air hangat itu. Dia merasakan kesegaran yang tidak terkira. Pakainya yang penuh bunga-bunga darah saat itu tergantung di hadapannya. Kuan Tiong Liu menatap pakaianya dengan terpesona. Kemudian dia menarik napas panjang. Darah yang indah gumamnya seorang diri. Liu An dan Jipo berdiri di sudut ruangan dan melayani keperluannya. Mereka sama sekali tidak mengerti di mana letak keindahan darah yang dimaksudkan. Tidak ada hal lain yang lebih menyenangkan di dunia ini daripada membunuh orang. Ucapan Kuan Tiong Liu seperti sedang menghafal ayat suci. Jipo dan Liu An saling melirik. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kuan Tiong Liu malah tertawa terbahak-bahak. Sao Lao Tan sekarang malah tidak bisa tertawa lagi. Di taman belakang berserakan demikian banyak mayat anggota Bu Tibun. Dia benar-benar tidak berani membayangkan akibatnya. Dia panik setengah mati. Ketika pelayannya datang dan mencarinya, dia sedang bersembunyi di kolong tempat tidur. Pelayan itu tergagap-gagap. Sao Lao Pan benar-benar kehabisan sabar melihatnya. Akhirnya dia menuju taman belakang bersama pelayan itu. Setelah tahu apa yang telah terjadi, dia semaput sekali lagi. Di depan kuburan Godi Suang Siu, terpasang beberapa batang lilin. Juga ada beberapa batok kepala manusia sebagai sesajen. Darah masih menetes dari kepala-kepala itu Tok Ku Hang dan Kong Sun Hang saat itu sedang mengendarai kuda di sebuah jalan kecil berjarak 10 li dari kota. Angin sepoi-sepoi, matahari bersinar lembut. Tok Ku Hang sama sekali sudah melupakan kejadian kemarin malam. Wajahnya berseri-seri, kudanya dilarikan secepat kilat. Melihat keceriaan Tok Ku Hang, Kong Sun Hang merasa sangat gembira. Langit bagai tak berbatas, awan putih beriak-riak. Tiba-tiba terdengar suara keliningan. Seekor merpati putih terbang melintas. Mendengar suara itu, Kong Sun Hang segera mendongakan kepalanya. Merpati pos perguruan kita katanya tanpa sadar. Baru saja ucapannya selesai, sekali lagi terdengar suara keliningan. Kembali seekor merpati melintas di angkasa. Kong Sun Hang mengerutkan keningnya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah peluit dari balik pakaian dan meniutnya dua kali. Burung merpati tadi segera memblok lalu menukik ke arahnya. Dengan sigap Kong Sun Hang menyambutnya. Pasti telah terjadi sesuatu, gumamnya seorang diri. Ada sebuah tabung kecil di kaki burung merpati itu. Kong Sun Hang melepaskan burung tersebut dan mengeluarkan sehelai kertas kecil dari dalamnya. Selesai membaca, wajahnya berubah hebat. Hei, sebetulnya apa yang telah terjadi tanya Tok Ku Hang panik. Cabang 13 hancur lebur. Hutanju dan segenap anak buah buti bun mati semuanya, sahut Kong Sun Hang. Apa wajah Tok Ku Hang juga berubah pucat. Cepat kita kembali dan melihatnya sendiri, kata Kong Sun Hang sambil membelokan kudanya dan melarikannya dengan kencang. Debu berterbangan. Kedua ekor kuda dilarikan seperti kesetanan siapa yang melakukannya ketika Kong Sun Hang mengajukan pertanyaan itu. Dia dan Tok Ku Hang sudah berada dalam kamar penginapan Sing Long Kek Ken. Kong Sun Hang melayang telapak tangannya dan menampar pipi Sao Laopan. Tubuh pemilik penginapan itu bergetar kencang. Dengan susah payah dia berhasil mengucapkan sepatah kata. Dia bernama Kuan Tiong Liu, Kuan Tiong Liu Kong Sun Hang mengerutkan keningnya. Bagaimana rupanya masih sangat muda. Pakainya putih. Dia membawa dua orang bocah yang kalau tidak salah bernama Jitpo dan Liu. Apa ya apakah namanya Jitpo dan Liu an betul? Apakah orang ini mempunyai kebiasaan menggunakan mangkuk dan sumpitnya sendiri setiap makan? Betul, tampaknya setiap waktu Sao Laopan akan semaput. Rupanya dia lagi, kata Toku Hang sambil menggertakan giginya. Kemana orang itu sekarang tanya Kong Sun Hang kembali. Kalau tidak salah dia pergi melalui hutan, Sahut Sao Laopan. Kalau melalui hutan, tempat satu-satunya yang berada di jurusan itu hanyalah Butong San. Apakah orang ini juga murid Butong Pai kata Kong Sun Hang agak heran. Kalaupun bukan, tujuannya pasti Butong San, Sahut Toku Hang. Kong Sun Hang merenung sejenak. Bukankah suhu telah memerintahkan Hon Chiang Tiaw Siu mengintai gerak-gerik Butong Pai di sekitar ini? Memang betul, kita harus mengirim surat lewat merpati pos segera. Suruh Hon Chiang Tiaw Siu mengadang orang itu. Betul Toku Hang setuju dengan usul itu. Dia segera menghambur keluar kamar. Kong Sun Hang mengikuti di belakangnya. Baru beberapa langkah, dia membalikan tubuhnya dan mendelik ke arah Sahut Laopan. Sahut Laopan. Kami percaya apa yang kau katakan. Tapi apabila ada setengah kata saja kau berdusta, maka, kau akan merasakan seperti apa yang terjadi pada teko itu teriak Toku Hang sambil menolahkan kepalanya. Tangannya mengebas, seret, sebilah golok liu yap su meluncur ke arah teko teh yang ada di samping Sahut Laopan. Sinar dingin berkelebat, teko teh pecah menjadi dua bagian. Pisau itu masih meluncur terus dan menancap di atas tempat tidur. Sahut Laopan terkejut sekali. Setelah terhuyung-huyung sejenak, dia semaput kembali air sungai mengalir jernih. Pengah hari sudah lewat, namun senja belum menjelang. Seorang pengail bertopi pandan duduk di atas sebuah batu di tepi sungai. Dia hanya seorang diri dan tampak sedang terkantuk-kantuk. Batang kailnya berwarna hijau kehitaman, sedangkan tali pancingnya agak kasar dari ia yang biasa. Bambu dan tali pancing itu bergerak-gerak berkilauan di soroti sinar matahari. Tidak terlihat seekor ikan pun. Sinar mata pengail itu tertumpu pada batang bambu di tangannya. Sulit menduga apakah dia sedang merasa kecewa atau tidak. Tangannya yang menggenggam batang bambu masih demikian mantap. Sehelai daun terbawa aliran air sungai. Kuan Tiong Liu berdiri di ujung perahu seorang diri. Tampaknya dia sedang menikmati keindahan pemandangan pada kedua tepian sungai. Jipo dan Liu An duduk di dalam perahu. Tampaknya mereka tidak terbiasa naik perahu. Di bagian buritan ada seorang nelayan. Tangannya juga memegang sebatang bambu sebagai alat untuk memancing. Perahu melintas. Pengail tua tadi menggerakkan batang bambunya. Dia menariknya kencang-kencang. Tali pancing terungkit dari dalam air, diar kailnya tersangkut di bagian ujung perahu. Perahu yang sedang melintas mengikuti arus air itu berhenti seketika. Pengail tua itu mengerahkan tenaganya. Sekali tali pancing ditariknya, perahu tersebut tertarik olehnya. Lalu perlahan mendekati tepian sungai. Rupanya yang dipancing oleh pengail tadi bukan ikan tapi manusia. Nelayan yang berada di buritan terkejut sekali. Jipo dan Liu An memalingkan wajahnya memandang Kuan Tiong Liu. Anak muda itu seperti tidak merasakan apa-apa. Dia juga menatap ke arah pengail tua tersebut. Perahu semakin dekat ke tepian sungai. Tiba-tiba tubuh Kuan Tiong Liu melesat di udara dan mendarat di samping pengail tua itu. Penampilannya sangat tenang, bahkan di wajahnya terlihat sekulung senyuman. Liu An dan Jipo segera mengikuti gerakan cuan mudanya. Mereka mendarat di samping Kuan Tiong Liu. Senyuman anak muda itu semakin lebar. Nelayan tua di atas perahu segera menyurutkan badannya. Sedangkan pengail di tepi sungai sama sekali tidak mempedulikan mereka. Tali pancingnya ditarik kembali. Dia membalikan tubuhnya perlahan. Merepotkankah orang tua, kata Kuan Tiong Liu setengah bergumam. Pengail tua itu tampak terpana. Oh, apakah kau tahu siapa aku orang yang menggunakan pancingan sebagai senjata siapa lagi kalau bukan siang Chiang Haiing termasuk makhluk apa siang Chiang Haiing itu? Orang yang menggunakan pancingan sebagai senjata, memangnya cuma dia saja sahup pengail tua itu sambil mendengus dingin. Sebetulnya masih ada satu lagi Han Chiang Tiaw Siu, kata Kuan Tiong Liu dengan nada dingin. Tapi dengan kedudukan seperti orang tua itu, mana mungkin dia sudi duduk di tepi sungai menunggu aku bocah busuk. Lidahmu tajam sekali pengail tua itu melepaskan topi pandannya. Terlihat rambutnya yang sudah memutih. Wajahnya sudah keriput semua. Aku memang Han Chiang Tiaw Siu, katanya. Ternyata memang kau orang tua Kuan Tiong Liu pura-pura terkejut. Harap maafkan Bu Ampoy yang tidak tahu aturan. Entah apa yang kau inginkan orang tua Kuan Tiong Liu teriak Han Chiang Tiaw Siu. Kau menghancurkan cabang 13 bu Tibun kami. Dan kau juga membunuh anggota-anggotanya. Lohu hari ini akan menjernihkan utang-periutang ini. Apakah Lo Jin Kei, orang tua, juga merupakan anggota Bu Tibun Tanya Kuan Tiong Liu bersandiwara? Tidak salah. Wiatian Wai Toa, Jujit Fang Tiong, Bo Ampoy ingin bertanya kepada Lo Jin Kei, Entah apa kedudukanmu di Bu Tibun Hu Hoat Bo Ampoy semakin tidak mengerti, kata Kuan Tiong Liu sambil tertawa dingin. Lo Chi Ampoy pernah menggutarkan dunia Kangou selama puluhan tahun? Dengan kedudukan Lo Chi Ampoy, mengapa sudi menurunkan derajat menjadi Hu Hoat Orang? Jangan banyak bicara sahut Han Chiang Tiaw Siu dengan wajah garang. Setelah membunuh anak buah Bu Tibun, kau orang tua segera menampilkan diri. Apabila Bu Ampoy membunuh engkau, apakah Toku Buti akan mencariku untuk membalaskan dendam bagimu? Tanya Kuan Tiong Liu Sinis. Besar sekali mulutmu. Tidak heran kau berani membunuh anak buah Bu Tibun, kata Han Chiang Tiaw Siu marah. Jangan kata baru anak buah, Hu Hoatnya juga aku berani bunuh Han Chiang Tiaw Siu malah tertawa terbahak-bahak. Bagus. Hari ini aku orang tua harus memberi pelajaran kepadamu. Batang bambunya segera diangkat ke atas. Jipo juga mengeluarkan pedang pendeknya. Han Chiang Tiaw Siu menutul kakinya dan melayang sejauh tiga dipa di mana terdapat sebuah tanah kosong. Kesini katanya. Kuan Tiong Liu menghunus pedangnya. Pergelangan tangan digetarkan. Sekali loncat dia juga sudah berada di tanah kosong itu dan berdiri berhadapan dengan Han Chiang Tiaw Siu. Silakan katanya. Han Chiang Tiaw Siu berteriak lantang, pancingannya segera digerakan dan mengincar tiga urat darah mematikan Kuan Tiong Liu. Pancingan tersebut merupakan senjata di luar senjata. Orang yang menggunakan senjata semacam ini harus mempunyai tenaga dalam yang kuat. Kuan Tiong Liu juga sadar bahwa pengailt tua ini pernah menggetarkan dunia Kanghou 20 tahun yang silam. Ilmu silatnya tinggi sekali. Dia tidak berani memandang ringan. Tubuhnya meleset dengan ringan. Pedangnya yang bergerak cepat menangkis datangnya pancingan Han Chiang Tiaw Siu. Kemudian dia balas menyerang. Belum lagi pedangnya sempat mencapai sasaran, pancingan Han Chiang Tiaw Siu kembali meluncur di samping kepalanya. Kemudian tali pancing ditarik kembali dan dilontarkan ke arah dada Kuan Tiong Liu. Kuan Tiong Liu menggeser sedikit tubuhnya dan membiarkan pancing itu lewat. Ting, pedangnya digerakan dan menebas batang bambu di tangan Han Chiang Tiaw Siu. Orang tua itu memutar tubuhnya, persis seekor ikan yang berenang dengan gesit. Tali pancingnya bergerak mengarah tenggorokan Kuan Tiong Liu. Pemuda itu berhasil menghindar, namun kembali pancingan sudah melayang kembali dan mengancam tujuh buah jalan darahnya. Pemuda itu menutulkan kakinya ke tanah dan melayang di udara. Serangan pancingan itu luput semuanya. Sikap Kuan Tiong Liu sangat tenang. Mungkin hal ini pula yang membuat Han Chiang Tiaw Siu semakin kesal. Hari ini lohu akan membuat kau menjadi umpan ikan teriaknya keras. Sekali lagi bambu di tangannya digetarkan. Sampai saat itu Kuan Tiong Liu masih belum banyak melakukan serangan. Dia hanya bergeser dan berputaran menghindari ancaman senjata Han Chiang Tiaw Siu. 127 jurus sudah berlalu. Kuan Tiong Liu tidak ingin main-main lagi. Sudah cukup baginya untuk menjajaki ilmu yang dimiliki Han Chiang Tiaw Siu. Kakinya bergerak cepat, pedang berkelebat. Tubuhnya berubah menjadi bayangan. Han Chiang Tiaw Siu tidak mengira anak semuda itu sudah mempunyai kepandayan demikian tinggi. Dia bersikap hati-hati. Tapi Kuan Tiong Liu bukanlah Kuan Tiong Liu kalau dia mau memberi kesempatan kepada musuhnya. Pedangnya seakan menari-nari di udara. Han Chiang Tiaw Siu sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk membalas menyerang. Dia sudah terdesak mundur beberapa langkah. Sedangkan pedang Kuan Tiong Liu masih merandek terus. Tampaknya sekarang pemuda itu yang mempunyai posisi di atas angin. Han Chiang Tiaw Siu berhasil menghindarkan diri. Kali ini dia sempat menggerakkan pancingannya. Namun malang, pedang Kuan Tiong Liu yang secepat kilat sudah berada di depan mata. Sedangkan Han Chiang Tiaw Siu terjatuh ke dalam sungai. Gerakan pedang Kuan Tiong Liu berhenti. Dia mendongakkan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian, terlihat Han Chiang Tiaw Siu menyembulkan kepalanya dari dalam air. Tubuhnya melesat dan rejungkir balik beberapa kali. Akhirnya dia berhasil mencapai seberang sungai. Sekali lagi Kuan Tiong Liu tertawa terbahak-bahak. Sungguh banyak orang aneh di dunia ini. Seorang huhoat butibun saja tidak malu berbuat demikian. Aku harap murid Bu Tong Pai tidak akan membuat aku kecewa, katanya. Ternyata dia memang benar-benar hendak menuju Bu Tong San. Sebetulnya apa yang diinginkan Kuan Tiong Liu? Apakah dia bermaksud mengadu kepandayan dengan murid Bu Tong Pai matahari belum tenggelam? Karena murid Bu Tong Pai yaitu Pek Ciok, Kim Ciok, Giyok Ciok, Chiapeng, Johang dan Fu Giyok Su masih berlatih dengan giat. Mereka berdiri di atas sebuah batu. Keenam orang tersebut membentuk lingkaran. Hanya ada sebuah celah di bagian dalam dan di depannya Chi Siong Tojin berdiri. Chi Siong Tojin masih belum sehat, wajahnya masih terlihat pucat. Sejenak kemudian dia berjalan menuju sebatang kayu tinggi dan duduk di sana. Dia memperhatikan murid-muridnya berlatih. Setelah cukup puas, dia pindah ke atas sebuah batu berbentuk pet kua. Batu itu dapat berputar segala arah. Asalkan Chi Siong Tojin menumpu tangannya ke samping dan mengentak. Dengan demikian, dia dapat memperhatikan muridnya satu per satu dan melihat kemajuan latihan mereka. Wajahnya tidak kelam. Tampaknya dia cukup puas dengan hasil yang dicapai kenam muridnya itu. Keringat sudah membasahi tubuh ke enam orang itu. Tapi mereka tidak bermaksud berhenti berlatih. Pek Chiok, Chiapeng, Kim Chiok, Giyok Chiok dan Yohang setia kepada Butong Pai, sedangkan Fugi Yok Su memikul beban dendam keluarganya. Suara teriakan lantang terus terdengar. Kumandangnya mengaung sampai ruangan depan Wan Fe yang melewati tempat latihan itu. Mendengar suara teriakan, langkah kakinya segera diperingan. Dia seperti terpesona. Tanpa sadar langkah kakinya semakin mendekati tempat ke enam orang itu berlatih. Dua orang murid Butong menjaga di luar. Wan Fe yang melihat mereka, segera menyadari apa yang akan terjadi apabila dia meneruskan langkahnya. Namun dia tetap nikat. Dia menghampiri kedua murid Butong yang sedang menjaga itu. Tiba-tiba salah satunya mengadang di depan Wan Fe yang berhenti untuk apa kau datang ke tempat ini tanya yang satunya lagi. Mengantarkan minuman untuk para Suheng yang sedang berlatih. Hal ini memang benar. Suheng berdua menjaga di sini sekian lama, tentu kalian juga sudah lelah dan haus. Oleh karena itu, jangan lupakan bagian kami, sahut salah satunya. Tentu saja, sahut Wan Fe yang sambil meletakkan teko teh dan beberapa cawan di lantai. Dia menuangkan secawan teh untuk masing-masing orang itu. Warna teh sangat pekat, harumnya semerbak. Sekali lihat saja, kedua murid Butong itu segera tahu bahwa teh yang disuguhkan diseduh dari daun teh yang baik. Apalagi setelah menghirup wanginya. Kerongkongan mereka semakin kering saja rasanya. Harum sekali, kata salah satu orang itu tanpa sadar. Ini adalah teh langcing sebelum musim hujan. Para suhu biasanya menyuguhkan tamu dengan teh sejenis ini, kata Wan Fe Ismbari mengangkat kembali bakinya dari lantai. Tidak heran, setelah meminum tanpa sadar kedua murid Butong itu menghirupnya dalam-dalam. Teh langcing sebelum musim hujan memang paling bagus. Dapat menghilangkan dahaga dan menurunkan demam badan. Lain dengan teh umumnya, kata salah satu penjaga tersebut. Wan Fe I yang tidak ingin kehilangan kesempatan baik. Su Heng berdua silakan menikmati perlahan-lahan. Aku akan mengantarkan teh ini ke dalam, sahutnya buru-buru. Baik kata penjaga itu sambil terus memuji tiada hentinya. Wan Fe I yang membawa baki berjalan ke depan. Mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Hatinya gembira sekali. Belum sempat dia mendorong pintu ruangan itu, salah seorang murid Butong sudah berdiri dan memalingkan wajahnya. Berdiri di tempat bentaknya. Wan Fe I yang terpana. Orang itu mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher baju anak muda itu. Mau ngintip? Tidak begitu mudah penjaga yang satunya segera menghampiri. Kau bermaksud menyuap kami dengan secangkir teh langcing sebelum musim hujan? Kau kira kami tidak tahu apa maksudmu bentaknya marah? Kelihatannya kau cukup jujur, siapa tahu hatimu demikian licik. Sayang sekali kau bertemu dengan kami, jangan mempunyai pikiran yang bukan-bukan. Kami yang akan membawa teh ini ke dalam. Kau kembali dan teruskan pekerjaanmu, kedua orang itu saling sahut-menyahut mengatasinya. Kemudian salah seorang penjaga itu mengambil baki dari tangan Wan Fe I yang sedangkan rekannya yang lain mencengkeram leher baju anak muda itu dan melemparkannya keluar dari tempat tersebut air kolam sangat jernih. Memandangi bayangan sendiri di dalam kolam, perasaan Wan Fe I yang sangat tertekan. Dia benar-benar tidak mengerti. Mengapa Chi Siung Tojin tampaknya begitu sentimen kepadanya? Angin malam membawa keharuman dedaunan dari pegunungan. Di dalam kolam yang jernih terlihat seekor ikan lelah sedang berenang ke tepian. Metu Wan Fe I yang mengedar. Tiba-tiba dia mengembangkan sebuah senyum. Tidak ada orang di sekitarnya. Dia mengulurkan tangan secepat kilat dan menangkap ikan lelah itu. Wan Ji, aku berhasil menangkap seekor ikan lelah teriaknya tanpa sadar kemudian menghambur keluar. Lun Wan Ji tidak berada di sekitar situ, tentu saja dia tidak dapat mendengarkan teriakannya. Kenyataannya malah dia tidak tahu bagaimana perasaan Wan Fe I yang kepadanya malam mulai larut. Di taman bunga sunyi tiada seorang pun. Sepasang tangan Wan Fe I yang memegang sebuah panci kecil. Dia berjalan melalui tembok pembatas taman. Tujuannya kamar Lun Wan Ji. Langkah kakinya dibuat seringan mungkin. Dia mondar-mandir di depan pintu kamar. Beberapa kali dia mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu. Namun entah kenapa, dia membatalkannya lagi. Kalau melihat tampangnya, kelihatan sekali dia gugup. Tangannya yang sudah terangkat ditarik kembali, kemudian diangkat lagi lalu ditarik kembali. Entah kemana hilangnya keberanian dalam hati anak muda itu. Akhirnya dia mendapat akal. Perlahan dia meletakkan panci kecil itu di atas tanah. Dan dia merasa perbuatannya itu sudah tepat. Dia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia membalikan tubuh dengan maksud meninggalkan tempat itu. Namun begitu dia membalikan tubuhnya, dia melihat seseorang. Metu Wan Fe I yang membelalak, mulutnya terbuka lebar. Orang itu adalah Lun Wan Ji. Dia berdiri di gerombolan bunga yang ada di dekatnya. Wan Fe I yang malah tidak tahu sejak kapan dia sudah berdiri di situ. Dengan perasaan heran dia menatap Wan Fe I yang. Untuk apa kau menaruh panci kecil di depan pintu kamar ku tanyanya. Wajah Wan Fe I yang merah padam. Untung saja pada saat itu bulan tak menampakkan seluruh dirinya sehingga remang-remang dan Wan Ji pasti tidak akan memperhatikan. Aku, aku dengar kau sedang kurang sehat. Tidak mau makan nasi. Maka aku memasakkan sedikit bubur untukmu, sahut Wan Fe I yang salah tingkah. Kau sungguh baik, hati Wan Fe I yang senang sekali mendengar pujian itu. Wan Ji Kowonio, mumpung masih hangat, Lun Wan Ji menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Tolong bawakan ke dalam ya, katanya sambil mendorong pintu kamar. Baik, sahut Wan Fe I yang sambil mengangkat panci berisi bubur itu dan membawanya masuk ke dalam kemudian meletakkannya di atas meja. Oh ya, mengapa tadi tingkahmu aneh sekali? Aku liatkah sudah beberapa kali mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu tapi tidak jadi, tiba-tiba Wan Ji bertanya. Wajah Wan Fe I yang merah padam, aku, aku sebetulnya malu bertemu lagi denganmu. Oh sebelumnya aku mengatakan bahwa Chi Yang Bun Jin akan menerima aku sebagai murid. Ternyata, ternyata tidak. Kau pasti mengira aku berdusta lagi, Sio Fe I, bagaimana sifatmu aku sangat paham. Kalau memang mau disalahkan, salahkan nasibmu yang buruk, sahut Wan Ji menghibur. Mendengar kata-kata itu, perasaan tertekan Wan Fe I yang menjadi lenyap seketika. Lun Wan Ji membuka tutup panci berisi bubur itu. Begini banyak? Aku sendirian bagaimana mungkin menghabisikannya? Kau juga makan sedikit ya, kata gadis itu sambil tersenyum manis. Aku, kalau kau tidak mau makan, aku juga tidak, aku makan, aku makan, sahut Wan Fe I yang panik. Dia cepat-cepat menyendokkan semangkuk penuh untuk Lun Wan Ji. Lun Wan Ji menerimanya dan mencoba satu sendok. Tanpa sadar dia memuji, enak sekali, kepalanya manggut-manggut, rasanya manis lagi, tentu saja. Aku memasaknya dengan mencampurkan seekor ikan lele, benar Lu Wan Ji tersenyum. Merepotkankah saja, katanya. Melihat kegembiraan Lun Wan Ji, hati Wan Fe I yang senang bukan kepalang sambil bercakap-cakap dan tertawa, akhirnya bubur sepanci itu habis juga. Tadinya Wan Fe I yang menganggap terlalu banyak, sekarang malah merasa kekurangan. Dia berharap dapat agak lama bersama gadis itu. Maka ketika dia membereskan panci dan mangkuk kotor, dia sengaja bekerja lambat-lambat. Malam semakin larut. Kering, tiba-tiba semilir angin mengumandangkan sebuah suara. Kedengarannya begitu dekat, namun sepertinya juga sangat jauh. Itu adalah suara harpa. Mendengar dentingan itu, hati Lun Wan Ji semakin gembira. Sebetulnya dia senang membantu Wan Fe I yang membereskan perabotan makan mereka, wajahnya tersenyum terus. Sekarang senyuman semakin lebar, namun gerakan tangannya juga menjadi cepat. Wan Fe I yang malah tidak memperhatikan. Taruh saja di situ. Nanti aku yang mencucinya, kata Wan Ji. Tidak usah, tidak usah, baru saja dia menumpukan perabotan itu menjadi saat Wan Ji sudah menghambur keluar. Wan Fe I yang terpaksa mengikutinya suara dentingan harpa masih terus berbunyi, Wan Ji keluar dari kamarnya karena tertarik oleh suara harpa tersebut. Pikirannya seperti melayang-layang. Kalau begitu aku tidak mengantarmu lagi, kata gadis itu selanjutnya, tidak usah, sahut Wan Fe I yang gugup. Dia masih ingin meneruskan kata-katanya, tapi Wan Ji sudah mempercepat langkahnya ke depan. Arah yang diambilnya menuju taman dipa apa yang membuatnya demikian tergesa-gesa? Wan Fe I yang masih merasa heran ketika melihat sesuatu terjatuh dari pinggang Wan Ji. Dia cepat-cepat memanggil gadis itu, Wan Ji Kowen Yo, lain kali kita ngobrol lagi panjang lebar, sahutnya tergesa-gesa. Sekali berkelebat, tubuhnya menghilang di tikungan. Mendengar ucapannya, kembali Wan Fe I yang terpana. Akhirnya dia mempercepat langkahnya. Sebuah dompet kain bersulam indah tergeletak di atas lantai. Tidak diragukan lagi kalau benda itu milik Wan Ji. Gadis itu selalu membawanya kemana saja, bagaikan harta kesayangan. Biasanya dia sangat memperhatikan dompet ini. Mengapa sekarang begitu mudah terjatuh dari sakunya? Apakah dia sengaja meninggalkannya untukku? Wan Fe I yang membungkukan tubuhnya mengambil dompet kain tersebut. Dia memandanginya dengan termangu-mangu suara harpa berasal dari bawah sebatang pohon syong tua. Bintang rembulan bersinar redup. Pohon syong berdiri tegak. Giyok Su yang duduk di bawah pohon syong dengan wajah termenung, tampak semakin tampan memikat. Sebuah harpa bersinar lima tergeletak di atas sebuah batu di hadapannya. Kedua jari tangannya bergerak gemulai. Laksana tenggelam dalam alunan harpanya sendiri. Wan Ji melangkah mendekati dengan mengendap-endap. Dia tidak ingin menimbulkan sedikit suara pun yang akan mengejutkan anak muda tersebut. Namun Giyok Su telah mengetahui kehadirannya. Tangannya masih memainkan harpa. Sumo Ai, kau rupanya, Wan Ji tersenyum manis. Su Heng, teruskan saja permainanmu, sahutnya. Giyok Su membalas senyumnya. Suara dentingan harpa masih terus berlanjut. Wan Ji duduk di atas sebuah batu yang terdapat di samping anak muda itu. Dia mendengarkan dengan segenap perhatian. Sekejap saja dia sudah terlena oleh buayan alunan harpa tersebut. Ditilik dari keadaannya, dia pasti bukan untuk pertama kali mendengar Fugi Yok Su memetik harpa. Lagi pula dia juga tentu senang sekali mendengarkannya. Metu Giyok Su menatap ke arah Wan Ji. Sepasang jari tangan tetap menari-nari di atas salat musik tersebut. Iramanya tidak sumbang sama sekali. Tentu sudah lama dia mempelajari ilmu yang satu ini. Irama harpa itu ibarat air sungai yang mengalir, segala perasaan seakan hanyut bersamanya. Sambil memetik harpa, pikiran Giyok Su semakin melayang-layang. Wan Ji tidak merasakannya. Giyok Su tersenyum simpul, sumuai, bagaimana menurutmu irama yang aku mainkan ini bagus sekali, sahut Wan Ji baget tersadar dari mimpi. Aku gembira kau menyukainya, kenapa? Apakah kau sengaja memetiknya untukku Giyok Su tersenyum tanpa menyaut? Wajah Wan Ji merah padam. Suheng, kau bun buco ancai, pendidikan dan ilmu silat dikuasai dengan baik. Benar-benar mengagumkan, katanya. Lagi-lagi kau berkata demikian, sahut Giyok Su tersipu-sipu. Betul kok. Suheng, kapan kau akan mengajarkan aku memetik harpa? Tanya Wan Ji selanjutnya. Kau benar-benar mau mempelajarinya aku serius. Katakan, kapan kau mau mengajarkan aku bagaimana kalau sekarang saja Wan Ji tidak mau kehilangan kesempatan baik? Dia segera menganggukan kepalanya dan menghampiri Giyok Su. Anak muda itu berdiri dan membiarkan Wan Ji duduk di hadapan batu di mana harpa itu tergeletak. Sepasang jari tangannya menekan di atas senar. Beginikah caranya Giyok Su menggelengkan kepalanya? Jari-nya menyentuh senar perlahan, perhatikan baik-baik, jarak antara kedua orang itu sedemikian dekat. Giyok Su bisa mencium bau harum yang terpancar dari tubuh Wan Ji. Jari-nya menyentil, tering, denting suara harpa menggetarkan sanubarinya. Wan Ji belum paham juga. Jari-nya mengikuti gerakan Giyok Su, namun nadanya demikian rendah dan tidak enak didengar. Dua pasang metu saling pandang. Wajah Wan Ji menampakkan rona memerah. Kepalanya tertunduk malu. Mengapa aku tidak bisa memainkannya seperti engkau karena gerakanmu salah? Meskipun jari kirimu sudah betul, tetapi tenaga sentilan jari kanan kurang tepat. Seharusnya begini, perlahan Giyok Su mengulurkan tangannya menyentuh jari Wan Ji lembut. Wan Ji membiarkannya. Dia tidak melepaskan tangan anak muda itu. Wajahnya merah padam. Giyok Su memang tidak dapat melihatnya namun dia merasakan tangan Wan Ji bergetar terus. Sekali lagi terdengar suara kering. Akhirnya nada suara yang terdengar persis seperti yang dimainkan Giyok Su sebelumnya. Betulkan Lu Han Ji tidak mengucapkan sepatah katapun penerangan di dalam kamar redup sekali. Tangan Wan Fe yang masih menggenggam dompet kain itu. Dia duduk termenung di sisi tempat tidur. Masih terbayang di pelupuk matanya ketika dia menikmati bubur ikan bersama Wan Ji. Bibirnya tersenyum. Begitu lugunya sehingga mirip orang bodoh. Entah berapa waktu sudah berlalu, akhirnya dia tersadar dari lamunannya. Dia mengedarkan pandangannya lalu meloncat dari tempat tidur. Dia sibuk mencari-cari, akhirnya dia berhasil menemukan secari kertas dan sekotak tinta. Dia duduk termenung di samping meja. Alisnya berkerut. Lama sekali dia baru tersenyum-senyum. Dia mulai menggosok-gosok tempat tintanya. Kemudian mulai menulis. Jangan lihat tampangnya ketolol-tololan, ternyata tulisannya boleh juga lentera semakin redup. Di atas lantai berserahkan puluhan cari kertas yang telah terpuntel-puntel. Wan Fi yang menulis lagi beberapa huruf, dia membacanya sekilas. Akhirnya dia meremas kertas itu dan membuangnya lagi ke atas lantai. Dia melakukannya berulang kali. Kenyataannya, menulis surat bukanlah bakat anak muda itu. Namun setelah mencoba lagi beberapa kali, dia berhasil juga menyelesaikan sepucuk surat. Wan Fi yang mengibas-ngibaskan surat di tangannya agar tinta tulisannya cepat kering. Setelah itu dia membaca sekali lagi, kemudian melipatnya baik-baik. Dia memandangi dompet kain yang harum itu, kemudian matanya beralih kembali pada surat di tangannya. Ia harus mengambil keputusan. Dimasukannya lipatan surat tersebut ke dalam dompet kain tadi, lalu dia kembali duduk dengan termangu-mangu. Sinar matanya menerawang. Bibirnya tersenyum. Tangannya menggenggam dompet kain tersebut terat-terat. Lalu dia memantapkan hatinya dan keluar dari kamar. Baru berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi. Tangannya mendekap dada. Terdengar suara tik, tak, tik, tak, detak jantung yang berdebaran. Dia berdiri menung sejenak, kemudian membalikan tubuhnya dan kembali ke kamar. Dari kotak kayu di kolong tempat tidur, dia mengeluarkan sebotol arak. Dia teguk arak itu dengan pikiran kacau. Setelah beberapa teguk, wajahnya mulai merah. Pakaiannya juga ikut basah terciprat arak yang berceceran. Dia tidak peduli akan semua itu. Entah karena semangatnya terpancing atau karena pengaruh arak itu sendiri, akhirnya dia meletakkan botol arak di atas meja dan menghambur keluar dari kamarnya dengan penuh semangat. Dia berlari menuju kamar Wanji. Langkahnya berhenti di depan pintu. Matanya celingukan seperti maling. Di dalam taman itu hanya ada Wanfei yang seorang. Perlu diketahui bahwa rumah zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, di setiap bagian terdapat taman yang indah. Biasanya di samping taman-taman itu terdapat beberapa kamar tidur atau ruang tamu. Wanfei yang menggertakan giginya. Dia mengeluarkan dompet kain dari balik pakaiannya kemudian menghambur ke kamar Wanji. Namun sampai undakan batu, dia melambatkan kembali langkah kakinya. Dari dalam kamar terlihat penerangan. Wanfei yang mondar-mandir di depan kamar. Sejenak kemudian dia menuruni undakan batu kembali. Mulutnya membuka. Perkataan yang sudah di ujung lidah ditarik kembali. Melihat tampangnya, tampaknya lebih gugup daripada ketika mengantarkan bubur tadi. Karena yang dibawanya sekarang adalah sepucuk surat. Dia berjalan memutari taman tersebut dengan harapan seperti sebelumnya, Wanji berdiri di belakangnya dan menegur. Dengan demikian dia tidak menemukan kesulitan memberikan surat itu kepada sang gadis. Dia berjalan berputaran, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Asalnya dari belakang. Langkah kaki terhenti. Wanfei yang pura-pura tidak tahu. Dia menunggu sampai suara langkah kaki semakin mendekat baru menolahkan kepalanya. Wan, baru sepatah kata itu keluar dari mulutnya, wajah Wanfei yang segera tertegun. Sepasang tangannya buru-buru diselinapkan ke belakang. Orang yang datang itu bukan Wanji melainkan Gisong. Hidung tosu itu sedang bergerak mengendus-endus. Wanfei yang tertawa sumbang. Sepasang tangannya masih bersembunyi di belakang punggung. Apa yang sedang kau lakukan? Akhirnya Gisong mengajukan pertanyaan. Tidak apa-apa, aku sedang menikmati indahnya rembulan, kurang ajar. Hari ini tanggal 1, mana ada rembulan yang dapat dinikmati bentak Gisong marah. Wanfei yang terpana. Dia mendungakan wajahnya. Di atas langit bulan hanya menyembulkan kepalanya sedikit. Bintang-bintang justru bertaburan. Sekali lagi hidung Gisong bergerak-gerak. Kau baru minum arak aku, aku, apa yang kau sembunyikan di belakang tubuhmu wajah Wanfei yang panik sekali, aku, aku ti, tak menyembunyikan apa-apa kemarikan bentak Gisong sambil mengulurkan telapak tangannya. Sinar matanya laksana kilat. Dengan terpaksa Wanfei yang menyerahkan dompet kain tersebut. Dompet kain Gisong juga melihat surat yang terselip di dalamnya. Apalagi ini bentaknya sambil mengeluarkan surat tersebut. Wajah Wanfei yang semakin ketakutan. Pengah malam buta, mulut bawa rak, tangan memegang dompet perempuan. Tingkah laku mencurigakan. Hektometer, pasti kau melakukan perbuatan yang memalukan bentak Gisong kembali. Aku, tidak, begitu paniknya Wanfei yang sampai tergagap-gagap. Tidak tanda tanya Gisong mengangkat dompet di tangannya. Dari mana dompet ini Wanfei yang menjadi serba salah, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tepat pada saat itu, Giyok Su mengiringi Wan Ji berjalan ke arah mereka. Melihat kedua orang itu, mereka mempercepat langkahnya. Wanfei yang semakin panik melihat kehadiran Wan Ji. Gisong memalingkan wajah ke arah gadis itu. Wan Ji memperlihatkan tampang heran. Susyok, mengapa dompetku bisa ada di tanganmu tanyanya. Ini kepunyaanmu Gisong terpana sejenak. Kemudian dia menuding kepada Wanfei yang mengenai persoalan ini, kau harus bertanya kepada bocah itu. Aku mendapatkannya dari dia, Wan Ji tertegun. Dia memandang ke arah Wanfei yang. Anak muda itu hanya tertawa getir. Di dalamnya ada sepucuk surat, kata Gisong selanjutnya. Dia mengeluarkan surat tersebut dan mengibas-ngibaskannya. Surat itu bukan kepunyaanku, sahut Wan Ji. Lalu siapapunnya tanya Gisong sambil membuka surat itu. Di bawahnya tercantum nama Wanfei yang matanya mendelik kepada anak muda itu. Wanfei yang hampir semaput dibuatnya. Giyok Su, coba lihat apa yang tertulis di dalamnya, kata Gisong sambil menyerahkan surat tersebut kepada Giyok Su. Giyok Su menerima surat itu dengan menggan, Wan Ji Muai, baru membaca tiga huruf, alisnya langsung berkerut. Gisong juga tertegun. Teruskan bentaknya. Sehari tidak bertemu bagaikan tiga musim dingin, Wan Ji tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Wajah Wanfei yang sudah merah seperti kepiting direbus. Giyok Su, apa sebetulnya yang kau baka? Apakah kau tidak salah baka Tecu hanya membaca apa yang tertulis dalam surat ini? Gisong merebut surat itu dari tangan Giyok Su. Dia menyerahkannya kembali kepada Wanfei yang, kau saja yang baka Wanfei yang terpaksa menerima surat itu. Dia berdiri dengan tubuh gemetar. Mulutnya terkatup rapat-rapat. Baka bentak Gisong sekali lagi. Wanfei yang menenangkan hatinya. Akhirnya dia mulai membaca. Wan Ji Muai, sehari tidak bertemu seakan berpisah tiga kali musim semi, tiba-tiba Gisong tertawa terbahak-bahak. Oh, rupanya surat cinta, Wan Ji Yang berdiri di samping mulai marah. Matanya mendelik ke arah Wanfei Yang. Tanpa berpikir panjang lagi dia menghambur masuk ke dalam kamar dan membanting pintu sekuat-kuatnya. Dengan wajah ketakutan Wanfei Yang menatap pintu yang sudah tertutup rapat itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Giyok Su segera menengahi. Wan Heng, malam sudah larut, lebih baik kau kembali ke kamar dan beristirahat, katanya. Tentu saja Wanfei Yang mengerti Giyok Su sedang membantunya. Dia menganggukan kepala lalu membalikan tubuh dengan maksud meninggalkan tempat itu. Siapa tahu Gisong segera mengadangnya. Kau tidak boleh pergi begitu saja bentaknya garang. Tiang lo, hati Wanfei Yang menjadi tegang kembali. Giyok Su segera menghampiri. Su Siok, masalah ini, Gisong tertawa dingin. Serahkan kepada Chiang Bun Su Heng. Lihat bagaimana ada menyelesaikannya, mendengar kata-katanya, Wanfei Yang semakin panik. Keringat sebesar kacang kedelai menetes dikeningnya cahaya lentera remang-remang. Wajah Chi Siong To Jin yang pucat menyeratkan rona merah, tampaknya sedang marah. Melihat keadaan itu, Giyok Su tidak berani bersuara. Gisong malah memperlihatkan rasa senang melihat penderitaan orang lain. Su Heng, kali ini kau harus memberi pelajaran sepantasnya kepada orangmu itu, sindirnya. Chi Siong To Jin malah menjadi tenang. Matanya menatap Wanfei Yang lekat-lekat. Fei Yang, tanpa mengatakan berani berbuat adalah perbuatan maling. Kau sudah melanggar peraturan butong kita. Bagaimanapun kau harus menerima hukuman yang berat, katanya tegas. Kepala Wanfei Yang tertunduk dalam-dalam. Mulai besok kau harus memiku lair selama satu tahun, kata Chi Siong To Jin kembali. Terima kasih, Chi Yang Bun Jin, Wanfei Yang senang mendengar keputusan itu. Jangan gembira dulu. Yang punco maksudkan adalah memiku lair dari bawah gunung sampai atas sini, kata Chi Siong To Jin. Tampang Wanfei Yang berubah ke telol-telolan. Dari bawah gunung ke atas sini, dia tentu sudah dapat membayangkannya. Tanpa membawa apa-apa sudah pasti seluruh tubuh akan basah oleh keringat. Apalagi mengangkut dua gentong air. Ada lagi, wajah Chi Siong To Jin sangat serius. Sambil mengangkat dua gentong air, kau harus menghafal peraturan butong pai, agar kelak bila akan berbuat kesalahan, kau akan mengingatnya kembali. Wanfei Yang terpaksa menganggukan kepalanya. Ada lagi, tampaknya kata-kata Chi Siong To Jin masih belum selesai juga. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Wanfei Yang, Chi Yang Bun Jin, harap kau orang tua melapangkan jiwa, Chi Siong To Jin mengibaskan surat di tangannya. Dia tidak mempedulikan perkataan Wanfei Yang. Melihat banyaknya huruf yang salah kau tulis. Butong pai benar-benar malu sekali, kepala Wanfei Yang tertunduk semakin rendah. Giyok Su. Suhu minta kau mengajarnya membaca dan menulis setiap hari. Bagaimana pendapatmu? Tanya Chi Siong To Jin. Giyok Su segera maju ke depan dan membungkukan tubuhnya. Sudah lama Tecu mempunyai niat yang sama, tapi... Tapi apa Tecu tidak berani lancang sebelum ada perintah dari Suhu? Maksudmu, dia belum tentu mau menerima maksud baikmu itu bukan begitu. Fei Yang Heng jujur dan cerdas. Tapi kalau Suhu menghukumnya mengangkat air sepanjang tahun, sore harinya pasti dia sudah sangat lelah. Mana ada semangat untuk belajar lagi sahut Giyok Su. Jadi maksudmu, harap Suhu mengurangi masa hukumannya, apa yang kau katakan memang beralasan, kata Chi Siong To Jin setelah merenung sejenak. Suhu akan bermurah hati sedikit. Hukuman mengangkat air dikurangi menjadi satu bulan saja, terima kasih, Suhu sahut Giyok Su sambil menyenggol lengan Wanfei Yang. Terima kasih Chi Yang Bun Jin, kata Wanfei Yang cepat-cepat. Tidak lupa dia menambahkan sepatah, terima kasih, Fu Su Heng, Gisong mendengus dingin. Keluar bentak Chi Siong To Jin sambil meremas surat di tangannya. Hancuran kertas segera membuyar dari tangannya dan beterbangan kemana-mana angin bertiup membuyarkan kabut yang tebal. Juga melambai-lambaikan rambut Kuan Tiong Liu. Jipo dan Liu An masing-masing memegang harpa dan pedang mengiringi Tuan mudanya dengan ketat. Mereka sudah berada di kaki gunung Butong San. Memandang ke atas, gunung itu diselimuti kabut yang tebal dan melayang-layang. Seperti bukan suatu tempat yang nyata. Banyak pepatah yang mengatakan tentang keindahan pemandangan di suatu tempat. Butong San pernah diibaratkan sebagai tempat bersemayam para dewa tampaknya memang tempat yang tepat untuk dikunjungi, kata Kuan Tiong Liu sambil tertawa datar. Liu An maju ke depan dan memandang di kejauhan. Kong Chu, di depan ada beberapa jalan kecil. Entah yang mana yang harus kita tempuh untuk mencapai Butong San tanyanya. Bukankah dengan bertanya kita akan segera tahu sahut Kuan Tiong Liu? Tanya siapa tanya Liu An mengedarkan pandangannya. Kuan Tiong Liu juga menengok ke sekitar daerah itu. Kebetulan Wan Fei yang mendatangi dari arah depan sambil menggotong dua gentong air. Sembari berjalan, mulutnya tidak henti menghafal. Peraturan Butong Pai Nomor satu, menghormati guru dan agama. Kedua, berlatih ilmu dengan giat. Ketiga, tidak boleh menghina yang lemah. Dia sendiri tidak tahu berapa kali sudah dia mengulangi kalimat yang sama. Kata-katanya mulai kacau. Liu An mempercepat langkahnya menghampiri. Wan Fei yang tampak tidak menyadari kehadirannya. Liu An terus mengejar. Akhirnya dia berhasil mendahului Wan Fei Yang. Dia mengadang di depan anak muda itu. Wan Fei Yang tertegun, kemudian dia bergeser ke samping dan meneruskan langkahnya. Hei, kau, aku sedang bertanya, jalanan mana yang harus ku tempuh untuk mencapai Butong San teriak Liu An. Wan Fei Yang tidak mempedulikannya. Dia meneruskan hafalannya. Kesatu, suaranya mulai serak. Liu An tidak dapat mendengar dengan jelas. Wan Fei Yang melanjutkan kembali hafalannya. Kedua, Liu An menjadi bingung. Hei, sebetulnya jalan yang kesatu atau yang kedua teriaknya kesal. Ketiga, Liu An tertegun sejenak, kemudian berpaling kepada tuan mudanya, Kong Chu. Dia bilang jalanan ketiga yang harus kita tempuh untuk naik ke Butong San. Terima kasih. Sampai pun.